Hai salam Facebookers, jadi hari ini saya mendapatkan request baru nih Bang gimana sih cara mengganti nomor HP di Facebook menjadi alamat email Mungkin masih ada teman-teman yang belum mengetahui cara ini Untuk itu yuk simak caranya sampai selesai Sebelum lanjut, saya mengucapkan selamat hari raya Imlek bagi teman-teman yang merayakan ya Semoga membawa kebaikan untuk kita semua Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama Kita akan membuka aplikasi Facebooknya dulu Setelah itu silahkan menuju ke garis 3 di pojok kanan atas Kemudian silahkan langsung scroll ke bawah Kita akan mencari menu pengaturan Silahkan klik menu pengaturan dan privasi Kemudian klik menu pengaturan Setelah itu silahkan pilih menu informasi pribadi dan akun Pada halaman ini silahkan pilih menu info kontak Nah jadi untuk mengganti nomor telepon menjadi email Langkah yang pertama kita harus menambahkan emailnya terlebih dahulu Setelah itu silahkan klik tambahkan alamat email Pada tahap ini silahkan masukkan alamat email yang ingin ditambahkan Kemudian nanti jangan lupa untuk memasukkan kata sandi akun Facebook kita yang sekarang Jika emailnya sudah, langsung saja di kolom yang kedua silahkan masukkan kata sandi kita saat ini Setelah sudah, silahkan klik menu tambahkan email Kalau muncul seperti ini silahkan klik simpan Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Silahkan klik menu konfirmasi Jadi pihak Facebook akan mengirimkan kode ke email yang sudah kita tambahkan Silahkan tunggu beberapa saat sampai emailnya masuk Alhamdulillah disini emailnya sudah masuk Langsung saja kita buka Silahkan baca emailnya dan carilah kode yang sudah dikirimkan oleh pihak Facebook di dalamnya Oke jadi ini adalah kodenya 21646 Kita bisa isi kodenya langsung ke kolom yang tersedia Jika sudah, langsung klik konfirmasi Biasanya akan terjadi bug seperti ini Tampilannya masih sama Jangan khawatir, langsung klik konfirmasi lagi Nah, jika muncul opsi kode konfirmasi tidak valid Jangan khawatir, silahkan kembali ke menu beranda Kemudian silahkan refresh sebanyak satu kali Setelah sudah, kita kembali ke menu pengaturan sebelumnya Masuk ke info kontak Alhamdulillah disini bisa dilihat untuk emailnya sudah terkonfirmasi Tadi jangan khawatir hanya sebuah bug Nah, untuk menghapus nomornya Silahkan klik nomor yang tersedia Kemudian silahkan klik hapus pada bagian bawah Jangan lupa kita diharuskan untuk mencetak kotak pilihan Kemudian klik menu hapus nomor Setelah itu, kita diharuskan untuk memasukkan kata sandi kita saat ini Setelah sudah, langsung saja klik menu hapus telepon Nah, alhamdulillah tutorialnya berhasil Silahkan mencoba dan semoga teman-teman bisa mempraktekannya Silahkan mencetak kotak pilihan